Ketika saya diketahui oleh publik, oleh publik khususnya masyarakat Aceh, mereka benar-benar menyadari saya ini menjadi orang Kristen, bahkan saya sudah menjadi seorang evangelis, mereka datang ke rumah saya, mereka datang ke tempat mamak saya, mereka memvideokan mamak. Nah di video itu, sebelumnya abang saya tidak pernah bisa nonton video itu, setiap saya nonton saya selalu menangis, saya ingat sekali sama mamak saya, saya sangat rindu sama mamak, rindu sekali. Saya umur satu tahun, mamak saya mendidik saya, menjaga saya, memelihara saya, dan mamak saya juga sempat mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren, dengan harapan agar saya tidak menjadi orang kafir, sebagaimana mamak katakan tadi. Tetapi sebenarnya saya ingin katakan, saya bukan orang kafir, dan saya juga tidak pernah mau menjadi orang kafir, bahkan juga saya tidak pernah mau menjadi orang Kristen, tetapi ketika Yesus yang memilih saya, saya tidak bisa mengelak dari pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa penciptanya? 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 Selanjutnya Neraka jahat menunggumu Apakahmu gak sedih lihat ibumu Wanita mulia yang melahirkanmu Berharap kau bawa dia masuk surga Malah kau berikan neraka dunia Evangelis jahat menggombel gambul Tiap hari kerjaanmu ibul Pantap donatur kau jilat Makanya rajin menghujat Sungguh kau manusia tak bermartabat Dasar kafir kerja Jahanam penghujat Kafir kerja Kau jahanam penghujat Aduh oten, oten Gak ada kerjaan lain selain menghujat Gitu Tapi kalau gak gitu ya bukan oten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dokter Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molag channel, channel yang mengedukasi dan menghibur Ya pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas seorang evangelis Yang notabene adalah seorang murtadin Yang berasal dari wilayah Aceh Yang dianggap punya nilai jual sangat tinggi oleh beberapa orang ya Dari pihak sebelah tentunya Dimana banyak sekali Orang-orang yang begitu senang dengan keberadaan si maling kundang ini Sehingga maling kundang ini memanfaatkan situasi tersebut Dengan menjadi salah satu polemikus tentunya ya Karena dengan menjadi polemikus itu bisa mendatangkan Pundi-pundi rupiah yang luar biasa Karena kita tahu ya murtadin ini punya nilai jual yang sangat tinggi Apalagi kalau dia berasal dari wilayah Aceh Yang notabene dianggap sebagai daerah yang sangat Islam Daerah atau suku ya Yang benar-benar sangat kuat Islamnya Jadi Aceh, Padang ya itu adalah wilayah-wilayah yang Islamnya kuat Banten gitu dan yang lain-lain tentunya Tetapi kita tahu bahwa Aceh ini punya Apa ya? Punya nilai jual yang spesial ya Kalau kita bicara tentang murtadinnya Dan Effendi Usman tentu saja tidak menyianyakan situasi tersebut Dan kita sudah tahu lah siapa itu Effendi Usman Tetapi sebagai tambahan informasi ya Bagi teman-teman yang mungkin baru nonton dunia debat ini Baru nonton channel debat ini ya Yang ingin tahu lebih dalam tentang siapa itu Effendi Usman Jadi kita putarkan lagi ya Kita jelaskan sedikit pendahuluan karena di AMC ini belum Kalau di channel-channel lain mungkin sudah pernah dibahas Tetapi karena di sini belum pernah saya bahas lagi Dan saya tambahin beberapa informasi Yang mungkin akan menjadi informasi berharga bagi teman-teman semua Yang pertama Effendi Usman ini adalah seorang anak tunggal Dan saya sudah berkali-kali bahas ya Dia ini adalah anak satu-satunya Tapi dengan teganya Dengan teganya dia meninggalkan ibunya Dia pergi ke Medan Terus sekarang dia di Jakarta Tidak pernah memberi kabar kepada ibunya Waktu pertama kali dia murtad Dia nggak kontak ibunya Nggak menghubungi ibunya Ibunya setengah mampus mencari keberadaan kemana anaknya Ya namanya juga seorang ibu ya Kalian bisa bayangkan Tapi itu nanti kita bahas Kita putarkan dulu videonya ya Ini bagaimana kesedihan ibunya Wajahnya kita sensor ya Karena nggak sopan Kita nggak mungkin libatkan orang yang nggak ada hubungannya ya Jadi ini ibunya Effendi Usman Dan sebentar lagi Teman-teman akan saksikan juga Bagaimana Effendi Usman menanggapi video tersebut Oke, selamat menyaksikan Kalau tidak sampai Salah abang dari Aceh ya bang? Dari Aceh. Aceh. Kalau kita bicara Aceh kan pasti ya semua orang udah tau ya identi dengan muslim ya. Bahkan sampai ada julukan Aceh itu adalah seramimukah. Seramimukah ya luar biasa. Nah bisa cerita bang tentang daerah asal-usul abang? Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Bang Lase tadi, Bang Aposi tadi. Saya, nama saya Effendi Kusman. Nama Bapak Ibu saya Afraham Effendi Kusman. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia yang dijuluki dengan seramimukah. Dimana di tempat kelahiran saya mayoritas beragama Islam. Mayoritas beragama muslim. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana. Bukan. Tetapi tidak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Kota kelahiran saya, kota Birun. Kabupaten Birun, Matang Gelumpang II. Desa, di sebuah desa dan saya tidak biasa sebutkan desa apa dan kecamatan apa. Yang jelas, saya berasal dari Kabupaten Birun, Matang Gelumpang II. Begitu Pak Aposi. Oke, artinya masa kecil Anda dihabiskan ya di Birun ya Bang ya? Habis, saya habiskan di Birun. Dan satu hal bahwa saya pernah dengar, abang ternyata adalah seorang anak tunggal ya Bang ya? Anak tunggal. Ya, bisa cerita Bang? Satu-satunya anak apa? Ya, baik Bang Aposi. Saya memang benar anak tunggal. Satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang, lemurineng, lemurengagam. Artinya, saya ini laki-laki dan saya ini perempuan di dalam keluarga. Karena tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Jadi benar-benar anak tunggal. Umur saya satu tahun, bapak saya meninggal dunia. Nah, lalu saya dididik oleh seorang mama yang begitu giat bekerja untuk membesarkan saya. Mama saya sangat sayang dengan saya. Sayang sekali. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Saya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal pasti adalah anak kesayangan mama. Begitu disayang. Dan dididik pun begitu ketat dengan agama. Tidak boleh sekalipun terlambat yang namanya sholat lima waktu. Apabila terlambat, maka mama saya tidak segan-segan. Walaupun saya anak tunggal. Mama saya tidak segan-segan untuk memukul saya. Saya boleh tidak mengerjakan yang lain. Asal saya taat kepada agama. Asal saya melakukan sholat. Ketika diperintahkan oleh mama saya untuk saya ke ladang. Saya disuruh cuci piring. Saya disuruh bersih-bersih rumah. Saya tidak melakukan itu. Mama saya tidak marah-marah biasa saja, Bang. Tidak sempat dipukul. Tidak sampai dipukul. Tetapi apabila saya tidak melakukan sholat. Satu hari lima kali. Mama saya itu sampai saya dipukul. Walaupun saya anak tunggal. Satu hal yang mama saya minta. Kamu jangan meninggalkan sholat. Karena ini adalah satu perintah yang paling utama. Dan yang terutama di dalam agama Islam. Adalah ketika seseorang melakukan sholat. Inilah kewajiban yang mutlak. Tidak boleh diganggungkan. Mau sakit, mau tidak sakit. Sehebat apapun kesibukan kamu. Sholat lima waktu tidak boleh ditinggalkan. Malah ketika kita sholat sakit. Kita tidak sanggup berdiri. Sampai kita diizinkan untuk duduk. Kita tidak sanggup duduk. Kita diizinkan untuk tidur berbaring. Kita tidak sanggup berbaring. Karena kita benar-benar sakit. Seperti sakit ayub. Seperti sakitnya Nabi Ayub. Sampai kita disuruh isyarat. Yang jelas, sholat lima waktu tidak boleh tidak untuk tidak dilakukan. Harus dilakukan. Sampai begitu Bang Apose, saya dididik oleh orang tua saya. Oleh mamak saya. Nama mamak saya, Rusdah Binti Budiman. Kira-kira umurnya berapa sekarang Bang? Saya lupa ya. Kemungkinan antara lima puluh mungkin. Oke, jadi abang ketika masih kecil sudah ditinggal pergi sama ayah? Umur saya satu tahun. Oh satu tahun. Oke, begitu kecil ya. Jadi wajah, bagaimana wajah ayah? Saya tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada mamak saya, Mak, bagaimana sih wajah ayah? Karena kan zaman dulu kan tidak ada foto. Tidak ada gambar apapun. Jadi mamak saya menjawab untuk mengobati rasa rindu saya kepada ayah. Mamak saya suruh saya berdiri di depan cermin. Kamu lihat cermin? Kalau kamu lihat dirimu, itulah ayahmu. Sama persis. Mirip banget kata mamak. Mirip banget. Boleh tahu nggak ibu mendidik abang dalam pendidikan seperti apa? Kalau di dalam pendidikan, mamak saya yang pertama sekali mamak saya mendidik saya begitu mau masuk SD. SD-nya di kampung Bang Aposi. Sekolah dasar di kampung. Saya tamat dari sekolah dasar. Mamak saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren. Namanya Dayah Ulumuddin. Daerah Lutsumaui. Cunda Utungket. Nah tujuan mamak saya membawa saya ke pondok, mengantarkan saya ke pondok, agar ilmu agama saya itu lebih tampak kuat. Kuat dari segi agama, kuat dari segi akidah, kuat dari segi iman. Di samping juga mamak saya merindukan bahwa, telah saya harus menjadi, bagaimana menjadi kebanggaan orang tua. Nah setidaknya ketika mamak saya meninggal, ada anak yang sematawayangnya, anak tunggalnya, yang mensolatkan jenazah beliau. Saya yang memimpin doa, saya yang memimpin sholat jenazah, ketika mamak saya meninggal. Itu pengharapan yang paling utama daripada mamak saya, ketika saya diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Nah yang lain lagi bang, agar saya tidak keluar daripada agama Islam. Karena bagi Islam, bagi orang tua saya, mamak saya mengimani satu ayat di dalam Al-Quran, agama, sesungguhnya agama yang paling benar, di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama yang paling benar, di luar agama Islam. Maka, supaya saya tidak keluar dari agama Islam, iman saya tidak mudah goyah, mamak saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren. Harapan mamak saya, selain yang sudah saya sebutkan tadi, agar saya tidak mudah keluar dari agama Islam. Secara otomatis, ketika iman saya kuat, akar Islam saya kuat, saya tidak akan mudah digoyangkan. Sehebat apapun goyongan itu, digoyangkan, goncangan itu sehebat apapun, iman saya, akidah saya, tidak akan goyang. Ya, artinya mama punya cita-cita luhur ya, untuk membesarkan anaknya, dan mendidih anaknya menjadi anak yang taat terhadap agama. Nah, artinya selama enam tahun ya, kalau nggak salah di pondok ya? Iya, betul. Selama enam tahun. Malah bisa dikatakan, malah bisa dikatakan bang, saya tujuh tahun di pondok. Karena, karena bodoh istilahnya, saya mau keluar dari pondok, dan saya tidak mau ikutin ujian. Yang seharusnya saya enam tahun, saya tujuh tahun masa di pondok. Tinggal kelas. Jadi pondok itu bang, pondok saya itu pondok terpadu. Di situ ada diajarkan ilmu agama, dan juga diajarkan ilmu sekolah. Jadi, SMP itu Sanawiyah, setingkat SMP. SMA alias setingkat SMA. Mas, Madrasah alias swasta. Saya, kalau mengingat ini bang, saya sedih sekali. Karena mamak saya itu, ketika mamak saya mengantarkan saya ke pondok pesantren, itu mamak saya bisa, tidak bisa, makan hanya benar-benar dengan apa adanya, untuk disisihkan uang untuk saya di pesantren. Bekal saya di pesantren. Mamak saya ke ladang, bayangkan seorang ibu. Mamak saya ke ladang, ke kebun, apapun mamak saya lakukan, yang penting halal, yang penting saya bisa sekolah, yang penting saya bisa betah di pesantren, usaha apapun, pekerjaan apapun, sampai mamak saya menjadi seorang, pembantu juga di rumah orang. Mamak saya rajinnya luar biasa. Demi menghidupkan saya. Dan, ya teman-teman sudah dengar juga ya, tanggapan dari Effendi Usman, dan sedikit dia berbicara tentang siapa dirinya ya. Jadi, di sini saya ingin sampaikan, betapa ngerinya kawan-kawan ya. Orang yang sudah, istilahnya hatinya itu sudah dibutakan oleh uang. Dan kita berdoa, semoga kita tidak menjadi orang seperti itu ya. Karena uang, kita sampai lupa kepada orang tua kita, kita menjadi lupa siapa diri kita. Kita sampai tega, melakukan banyak hal yang tidak benar ya. Apalagi melakukan yang namanya hujatan, dan juga membuat berita-berita hoaks, terhadap agama lain, terhadap agama lama kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat, seperti yang dilakukan oleh murtadok ini. Yang pertama, teman-teman, ya, kalian harus tahu, Effendi Usman sendiri sudah bercerita bahwa mamanya ya, saya tidak usah sebut namanya, ya mamanya itu adalah seorang single parent, yang membesarkan Effendi Usman, ya saat Effendi Usman, umur satu tahun bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah duluan, ya, pergi, menjumpai, Sang Khalid. Jadi, Effendi Usman dibesarkan oleh seorang single mother, yang juga, ya, tidak mau menikah, gitu. Tidak menikah lagi. Jadi, mamanya setelah jadi janda, tidak menikah lagi, membesarkan Effendi Usman seorang diri. Teman-teman bisa bayangkan betapa meratnya, ya, perjuangan mamanya, gitu. Waktu mamanya masih muda, mamanya sudah menjadi janda, dan mamanya tidak menikah lagi. Seorang diri membesarkan Effendi Usman. Bahkan sampai menjadi pembantu rumah tangga, ya, semua dikerjakan. Yang penting halal. Yang penting halal. Effendi Usman dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tetapi, apa yang terjadi, kawan-kawan, saat Effendi Usman sudah besar, ya, saat dia sudah dewasa, dia mulai, ya, berpikir tentang yang namanya uang. Sudah mulai, otaknya itu, berpikir bagaimana mencari uang yang gampang. Karena di tempat tinggalnya yang lama, di kampungnya, ya, dia merasa hidupnya begitu-begitu saja. Kerjanya serabutan. Kerjanya serabutan, ya. Kadang buat sapu lidi, yang notabene juga penjualannya tahu sendirilah, yang gunakan cuma orang-orang di kampung sana. Kadang dia juga ikut menjemur kerupu, ya, keripi. Kalau keripi apa kerupu, kalau di Jakarta bilang. Ya, jadi, semua hal dia lakukan, demi mencari nafkah. Demi mendapatkan uang. Tetapi uang yang dia kumpulkan, dia rasa cuma segitu-gitu saja. Dia bermimpi bisa naik haji. Tetapi dia pikir dengan uang yang dia kumpulkan, yang cuma cukup untuk makan, kapan bisa naik haji. Mulailah dia mencari tahu bagaimana mendapatkan uang yang gampang, ya. Dan salah satu, yang dia terkejut adalah saat dia mengetahui, ada orang-orang di luar sana, contohnya Saipunin Ibrahim, yang juga adalah seorang murtadin, ternyata begitu gampang mendapatkan uang. Dia melihat banyak sekali di luar sana kesaksian murtadin, yang benar-benar menjual, dan bisa mendatangkan pundi-pundi kekayaan. Dari situ, dia mulai mempelajari, yang namanya murtadin itu seperti apa, dan bagaimana, ya, untuk mendapatkan uang. Tentu saja, ya, rencana Effendi Usman untuk menjadi murtadin, ini ditentang oleh ibunya. Ditentang ibunya, terus dia memilih nekat, ya, pergi ke Medan, menjumpai salah satu misionaris, lah, bisa kita bilang juga misionaris, atau evangelis juga, terserah. Jadi ada sepasang keluarga, yang merupakan pelayanan di gereja, yang menjadi orang, yang menghubungkan Effendi Usman dan tim yang ada di kekristenan. Sekaligus juga yang mengurus baptisnya Effendi Usman pertama sekali. Jadi Effendi Usman, dengan modal nekat, dia pergi ke Medan, menjumpai keluarga itu, dari keluarga itu, diperkenalkan dengan yang lain, barulah Effendi Usman bisa ke Jakarta. Ya, dari Medan, dia lanjut ke Jakarta, dan di Jakarta, dia mulai di bawah roadshow. Di bawah, diperkenalkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain. Diperkenalkan sebagai murtadin. Dan tentu saja, hal itu menjual. Sangat menjual, teman-teman, ya. Sangat menjual. Tetapi yang lebih ngerinya adalah, Effendi Usman saat ke Medan, dia tidak memberitahukan kepada ibunya. Karena dia tahu, ibunya tak mungkin setuju. Ibunya nggak mungkin setuju, jadi dia nekat pergi sendiri. Tidak memberitahukan ibu, tidak memberikan pesan. Tidak menyampaikan apapun dengan mengatakan, misalnya, oh saya mau murtad bu, atau nggak, saya mau ngapain gitu. Ini nggak, main pergi gitu saja. Bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang ibu. Hati seorang ibu yang setengah mati membesarkan dia dari kecil, tiba-tiba dia langsung hilang begitu saja. Ibunya setengah mati mencari dia kemana? Takutnya kan ada apa-apa. Bayangkan seorang ibu gitu. Pasti berpikir yang nggak-nggak gitu kan. Waduh, anaknya nggak pulang-pulang, udah berminggu-minggu. Ini anaknya kemana? Apakah masih hidup atau tidak? Nggak ada yang tahu. Ditanya sama teman-temannya, nggak ada yang tahu sama sekali. Bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang ibu. Anaknya pergi begitu saja tanpa memberitahukan kemana dirinya. Singkat cerita, Effendi Usman yang begitu terlena, karena dibawa roadshow dari satu tempat ke tempat yang lain, dan setiap dia ikut membicara, dia diberikan amplop, persembahan kasih. Kita nggak bisa salahkan juga, gereja-gereja yang kasih persembahan kasih. Kenapa? Namanya gereja tersebut merasa, mereka harus memberkati Effendi Usman karena sudah datang, karena sudah ngomong. Tetapi, karena uang berkat itu, membuat Effendi Usman terlena. Membuat Effendi Usman melihat, wah ternyata gampang. Merasa seperti seorang artis dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya untuk mendengar cerita hidupnya. Luar biasa sekali. Dari situ dia berkenalan dengan beberapa orang, termasuk polemikus-polemikus lainnya. Salah satunya adalah Tanparagi. Salah satu polemikus yang dia kenal, dari situ adalah Tanparagi, dan Tanparagi mengajarkan dia bagaimana membuat channel Youtube. Ya, bagaimana agar channel Youtubenya juga laku. Diajarkan semua. Dari situ Effendi Usman makin ketagihan. Makin ketagihan, dan dia jatuh makin dalam. Dia masuk lebih dalam, ke dalam tempat yang namanya kubangan polemikus. Karena kita tahu, di dalam kubangan polemikus itu, harus bisa menghujat Islam. Harus bisa memfitnah Islam. Supaya makin laku, supaya makin banyak pendukungnya. Dari situlah Effendi Usman makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan jadi seperti yang kita kenal saat ini. Dia menjadi pribadi, yang seperti teman-teman lihat sekarang. Itulah efek dari terlalu ketagihan dengan yang namanya materi. Jadi itu informasi yang bisa saya bagikan. dari keluarga Effendi Usman sendiri. Tapi yang paling sadis bukan sampai di situ, teman-teman. Ternyata Effendi Usman pergi meninggalkan ibunya, itu baru satu perbuatan jahat yang pertama. Perbuatan jahat berikutnya masih lebih banyak lagi. Perbuatan yang jauh lebih sadis adalah saat tahun lalu. Jadi Effendi Usman kan sudah mulai terkenal. Sudah mulai terkenal, sehingga orang tahu bahwa Effendi Usman masih hidup, Effendi Usman sudah menjadi murtadin, sudah menjadi polemikus, dan kabar tersebut terdengar di telinga mamanya. Ya, mamanya juga menjadi tahu bahwa ternyata anaknya masih hidup, cuman dia sekarang menjadi orang yang suka menghina dan menghujat Islam. Tentu saja itu sangat merusak dan juga sangat mengecewakan mamanya ya. Jadi, anaknya hilang itu sudah kekecewaan pertama. Kekecewaan kedua adalah setelah mengetahui anaknya menjadi penghujat Islam. Kalau kamu cuman murtad masih mending. Kamu menjadi murtadin ya sudah lah. Itu juga nggak bisa dipaksakan gitu. Tetapi menjadi penghujat, penghina agama Islam itu luar biasa sekali kawan. Itu tingkatannya udah beda. Teman-teman bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan mamanya, agama mamanya, agama bapaknya Effendi Usman, al-Mahrum ya, agama keluarga besar mereka dihina sebegitunya oleh si Effendi Usman ini. Bagaimana perasaan mamanya gitu? Itu satu kampung semua, waduh udah tahu kalau Effendi Usman ini adalah penghina dan penghujat Islam. Itu sakit hati yang berikutnya ya, level berikutnya. Terus, yang lebih ngeri lagi ada lagi kawan-kawan. Bukan sampai di situ saja bagaimana sakit hati dari seorang ibu ini. Tahun lalu, tahun lalu, eh sudah satu setengah tahun, mau dua tahun ya, karena di tahun 2021. Di tahun 2021, akhir 2021, mamanya sakit. Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Teman-teman harus ingat ya, cerita di awal tadi, ibunya itu hanya punya satu orang anak. Jadi Effendi Usman ini adalah anak satu-satunya, yang diharapkan bisa menjadi anak berbakti, anak yang bisa mengurus orang tuanya di saat orang tuanya sudah lemah, di saat orang tuanya sudah mulai tua. Kan gitu? Jadi, sayang sangat disayang ya, saat mamanya masuk rumah sakit kemarin, karena ayah biasa sudah tua ya, namanya sudah tua, jadi mulai muncul yang namanya penyakit. Mamanya masuk ke rumah sakit hanya diantarkan oleh keluarga-keluarga mereka. Hanya keluarga yang di kampung dan tetangga-tetangganya yang membantu mamanya masuk rumah sakit. Bagaimana dengan Effendi Usman? No. Effendi Usman sama sekali tidak peduli dengan mamanya. Dia beralasan, wah saya nggak mungkin balik ke Aceh, saya takut. Saya takut dia apa-apain gitu. Oke, kamu beralasan, kamu takut. Padahal itu alasan yang dibuat-buat. Padahal tidak mungkin orang Aceh ngapa-ngapain kamu. Terbukti sampai detik ini, belum ada orang murtadin yang kenapa-kenapa, kecuali dia melakukan hujatan, dia melakukan sesuatu yang salah, itulah cerita. Tapi kalau cuma murtad, udah biasa. Orang Medan dan Aceh itu sangat sering nikah, silang sana, silang sini, nanti orang Aceh yang nikah sama orang Batak, ikut jadi Kristen, kalau nggak sebaliknya orang Bataknya yang jadi Muslim, udah sering. Nggak pernah ada masalah. Jadi jangan dikarang-karang seakan-akan itu masalah. Effendi Usman menjual cerita-cerita tersebut nggak lebih daripada supaya kontennya laku, supaya orang-orang kasian sama dia dan mau membantu dia, mau transfer lebih banyak, kan itu. Oke, singkat cerita, mamanya masuk rumah sakit. Mamanya, sama sekali tidak diurus sama Effendi Usman karena alasannya tidak mau ke Aceh, Effendi Usman tidak mau ke Aceh. Tapi yang lebih sadis tahu apa? Effendi Usman tidak pernah menghubungi mamanya, menghubungi keluarganya untuk nanyakan gimana kesehatan mamanya, berapa biaya perobatannya. Minimal kita kalau nggak kunjungi adalah dibantu biaya perobatan, kan gitu. Banyak anak-anak itu yang mereka harus merantau ke luar negeri jadi TKI ya. Keluar negeri jadi TKI, TKW gitu. Hanya karena supaya bisa memenuhi kebutuhan dapur untuk mencari kehidupan lebih baik. Tapi saat ada anggota keluarganya yang sakit, di Indonesia tentunya, mereka ya bantu gitu, keluarkan uang. Effendi Usman enggak, sesen pun nggak mau ditransfer kawan-kawan. Dengan alasan ibunya adalah musuh. Ibunya beda akidat, ibunya tidak mau mengakui dia. Bayangkan kawan-kawan, bayangkan kawan-kawan, seorang anak yang dibesarkan oleh seorang single mother. Membalas air susu ibunya dengan air tuba yang luar biasa. Berapa banyak kekecewaan yang dirasakan ibunya. Nggak habis-habis ya, dari dia kabur tanpa pesan, dia murtad, dia mulai menghujat Islam, dan dia membiarkan ibunya sakit tanpa peduli. Luar biasa kawan-kawan. Kalau memang kamu itu berbakti, kalau memang kamu itu orang yang benar, ajak saja mama kamu tinggal sama kamu di Jakarta. Kamu sudah sukses di Jakarta, jadi seorang evangelis, jadi seorang youtuber kan gitu. Mama kamu itu juga nggak akan repot, nggak akan susah-susah banget kok diurusin, cuma satu orang perempuan, seorang wanita tua, yang saya rasa kamu tinggal kasih makan setiap hari, sudah. Mama kamu nggak akan punya keinginan yang aneh-aneh kok. Mama kamu nggak mungkin tiba-tiba minta Ferrari. Nggak mungkin mama kamu bilang, saya mau beli tas branded gitu kan, saya mau beli Herme gitu. Nggak. Mamanya itu cuma butuh diberikan makan, diperhatikan, udah selesai. Tapi Eugenius Man nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa akidahnya beda. Dia merasa bahwa mamanya adalah musuh dia. Eugenius Man mulai ya, mulai ada di otaknya bahwa orang yang beda keyakinan dengan dia itu adalah musuhnya. Sehingga dia begitu benci dengan orang-orang yang beragama Islam. Kalian bisa lihat di kontennya bagaimana banyaknya fitnahan yang dibuat Eugenius Man kepada umat muslim. Banyak sekali. Kalau saya nggak usah dibilang lah ya, udah berjilid-jilid dia buat gitu, fitnahan kepada saya. Luar biasa sekali kebenciannya. Dia menjual kebencian supaya apa? Supaya orang makin mendukung pelayanan dia, makin mendukung pekerjaan dia. Padahal entah apa yang dia kerjain. Full timer di gereja bukan. Pendeta bukan. Siapapun bukan. Cuma seorang yang bisa menjual cerita murtaknya dari satu tempat ke tempat yang lain dan banyak orang-orang Islamofobia yang suka. Itu aja kelebihannya. Yang lain nggak ada. Apakah dia punya ilmu perbandingan agama? Nggak. Nggak pernah berdebat. Pernah lihat Effendi Usman diskusi atau debat sama umat muslim? Nggak ada. Nggak berani kawan-kawan. Karena memang nggak ada gitu. Nggak ada apanya ya. Nggak ada ilmunya. Nggak ada apanya. Kan nggak mungkin nggak ada orangnya gitu. Jadi kembali Effendi Usman ini yang kita tahu sendiri dia adalah salah satu muridnya Saipuddin Ibrahim ya. Salah satu yang cukup dekat dengan Saipuddin Ibrahim dan dia menganggap Saipuddin Ibrahim ini adalah panutan seorang tokoh luar biasa karena berhasil ya menjadi murtadin yang sukses. Kurang lebih ya sama lah ini. Sama. Bedanya Effendi Usman ini kelewatan. Kalau Saipuddin dia masih berhubungan baik dengan keluarga dia yang muslim. Untuk hal ini harus saya akui ya. Jadi Saipuddin itu sama adik-adiknya yang muslim itu sangat dekat. Jadi adik-adiknya yang muslim itu kalau ada masalah pun masih minta tolong sama Saipuddin dan Saipuddin masih sering membantu mereka. Saipuddin bantuin keluarganya yang masih muslim. Kalau Effendi Usman ini lebih parah. Maling kundang. Bedanya si Saipuddin nggak jadi maling kundang. Nggak jadi anak durhaka yang ini anak durhaka. Itu aja bedanya. Jadi sekali lagi saya nggak tahu kenapa dia bisa jadi seperti itu karena setahu saya ajaran Kristen nggak seperti itu. Walaupun dia mencomot-comot ayat dengan mengatakan ya mengikuti Yesus harus meninggalkan anak, istri, keluarga, mama, bapak gitu. Tapi itu kan ayat comotan dia. Suka-suka dia menafsirkan. Aslinya harusnya nggak gitu. Di kekristianan sangat dilarang ya menjadi anak yang tidak berbakti. Karena di Kristen mempercayai resep agar umurmu panjang resep supaya kamu sukses di dunia adalah menjadi anak berbakti. Itu resepnya. Jadi saya rasa yang dilakukan Effendi Usman ini bukanlah ajaran kekristianan tapi ajaran iblis ya. Yang sedang dia praktekkan ini adalah ajaran iblis karena hanya iblislah yang mengajarkan manusia untuk menjadi anak durhaka. Ya, hanya iblis. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan perkenalan buat siapa itu Effendi Usman. Dan kalian sudah dengar juga ya dari dia sendiri bagaimana perjuangan mamanya. Tapi sama sekali dia nggak peduli. Dia tidak merasa bersalah gitu ya. Dia tidak merasa bagaimana capeknya mamanya dulu membesarkan dia. Dan tidak pernah berpikir untuk membalas jasa mamanya itu. Luar biasa sekali. Seorang evangelis Murtadin yang juga adalah seorang maling kundang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Jangan sampai ya ada sedikit sifat-sifat dari Effendi Usman yang menular kepada kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai. Dan semoga kita selalu disadarkan ya. Jangan sampai kita tuh menjadi orang yang terlena sehingga kita berubah dari kita yang sebelumnya. Itulah pentingnya kita tuh saling mengingatkan di dalam Islam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah dukung. Makasih buat semua yang selalu membantu share video kita dan juga memberikan like video kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.